Kalo ngomongin hebat, banyak banget pemain gitar yang hebat. Yang lebih hebat tadi gue banyak, jujur gue tuh bukan pemain gitar yang tekniknya jago enggak. Tapi kalo pemain gitar yang paling beruntung mungkin. Paling beruntung yang paling bener gitu. Ini gila sih seorang Dewa Bujana bilang kalo misalnya yang paling jago ya mungkin enggak juga gitu. Itu kayak kerendahan hati yang tingkat beli dewa. Ya beneran banyak sekali pemain, apalagi sekarang. Sekarang ini kita harus jujur akuin musisi Indonesia yang muda-muda itu hebat-hebat. Jadi gue termasuk penganut gak harus belajar sama yang senior, belajarlah sama yang baru. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual. Di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Yo balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih dengan tetangga gue, Bli Dewa Bujana. Nah kira-kira obrolan seru apa lagi yang akan gue bahas bersama salah satu gitaris terbaik di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, buat kalian para tetangga gue yang suka banget dengan obrolan gue sama tetangga-tetangga gue. Well please banget subscribe channel ini. Caranya gampang tinggal klik tombol subscribe itu di bawah nih ada yang kotak merah tulisnya subscribe. Langsung klik aja, alright. Anyway kita langsung lanjutin obrolan kita. Gini Bli, Bli Dewa itu kayak karena menjadi si tokoh toleransi ini gitu ya. Itu kayak sangat peduli banget dan mungkin sangat percaya banget dengan adanya toleransi kita sebagai bangsa Indonesia justru akan menjadi lebih baik dan lebih bagus daripada bangsa-bangsa yang mungkin punya masalah nih dengan perbedaan agama dan lain-lain gitu. Bener gak sih? Sebenernya kita nih paling kaya ya. Oke. Iya, paling kaya cuman memang lagi ujian aja mungkin kali ini mungkin makanya pandemi melanda dunia juga ya. Kalau dibilang tadi toleransi di negara lain, di negara lain beda sama negara kita beda banget sih kayaknya sih. Kita itu kan karena ada pulau, suku juga banyak agama sudah terbentuk segitu agama aja kan. Iya. Iya. Tapi memang dari dulunya sih sebetulnya sangat, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua aslinya kan gitu dari Suta Soma ya kalau gak salah. Kalau gak salah ya saya gak hafal, gak hafal benar-benar. Itu kan benar-benar berbeda-beda tetap satu itu kan. Betul. Makanya ada istilah itu berarti dari zaman dulu sudah kita memang beragam dari dulu. Dan cuman memang keberagaman itu tidak bisa terpelihara mungkin dengan semua ini kan politik yang membuat sebenarnya. Dengan munculnya politik. Memisah-misahkan jadinya. Memisah-pemisahan dan gak salah juga pendapat Omairama dulu jadi ada adu domba itu kan benar-benar jadinya seperti ini gitu. Iya dan kalau misalnya ini kan karena kita udah 76 tahun merdeka. Mungkin ada quote Beli Dewa sendiri juga pasti pernah denger juga quote dari Bung Karno yang bilang bahwa perjuanganku itu lebih mudah karena melawan penjajah tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri gitu. Dan itu kayak, kayak profesi gitu kayak nungguatan gitu bahwa sekarang ini kita lagi. Sekarang gak itu ya? Ya kan digolong-golongin banget gitu antar golongan tuh kayak di adu domba. Gak kebayang ya dulu seorang waktu jaman tahun segitu kan bukan hanya Bung Karno tokohnya. Kan banyak juga sebelum Bung Karno ada Haji Agus Salim. Waktu Bung Karno juga seangkatan itu banyak ada Bung Hatta. Dan keyakinannya kan maksudnya walaupun memang semua muslim. Ya. Seorang Bung Hatta dari Sumatera Barat. Seorang Bung Karno yang ada kejawennya. Itu pasti berdebatnya kayak apa dulu kan gitu loh. Ya. Tengok-tengok lain tapi kok bisa walaupun pasti ada mungkin kasak kusuk ya. Karena politik jaman dulu kok lebih bisa selaras kayaknya. Misalnya dia menyebutkan dengan Bineka Tunggal Ika oke setuju jadi juga sekarang kan. Ya. Sekarang itu kayaknya sulit ya. Sekarang kenapa ya tambah kesini nah ini gak tau juga. Kenapa jadi akhirnya toleransi itu jadi ya bener tadi ada kata toleransi jadinya. Karena harusnya kita memang udah toleran kita tuh sangat toleran orang hidup. Sebenernya. Kalau dibilang orang Bali gini tinggal di Jawa. Orang-orang Jawa tinggal di Bali. Orang-orang lain tinggal di Sumatera. Orang itu kan udah saling antar suku saling bantu. Gotong royong itu kita sangat kuat punya. Gotong royong itu bagian dari kehidupan Indonesia kan. Nusantara Indonesia ini. Betul. Jadi kalau misalnya dulu bisa bersatu itu luar biasa banget. Kalau Bung Karno sampe bilang bahwa perjuangannya nanti akan lebih berat. Ternyata memang terjawab ya sekarang nih berat sekali. Berat sekali untuk jadi pemimpin gitu. Kayaknya pemimpin siapapun berhadapannya berat gitu. Saya ngerasa, saya sering banget kayak di interview abis itu bilang. Oh Daniel, Damn I Love Indonesia ini salah satu bentuk Daniel itu. Untuk mempromosikan Indonesia. Dan luar biasa sekali. Tapi saya selalu ngerasa gak sih. Ini bener-bener bentuk saya kecil banget. Gak sebanding sama orang-orang yang berhasil mempromosikan musik Indonesia keluar. Misalnya dan lain-lain. Nah, saya justru ngerasa salah satu pahlawan Indonesia di bidang musik. Itu adalah Bli Dewa Bujana gitu. Dimana sekarang ini udah berhasil menggayat musisi-musisi internasional. Jadi mengetahui soal skill-nya orang Indonesia disini. Yang seperti kayak Bli sendiri gitu. Contoh kayak itu salah satu aja gitu kan si Simon Phillips tadi itu. Tapi bahkan kayak gitarisnya Red Hot Chili Pepper. Juga John Frusciante. Dan abis itu ada beberapa musisi-musisi lain yang mungkin saya sendiri juga kadang-kadang. Gila ini sih tingkatnya tahapannya udah dewa banget gitu. Yang dulu yang Dream Theater juga kalau gak salah. Jordan Rudes ya. Jordan Rudes. Dan itu mereka jadi mengenal Indonesia. Dan bahkan segmentasinya mereka. Saya tadi ngeliat juga di kolom komentar juga di Youtube. Itu mereka yang kangen banget sama John Frusciante. Dan abis itu mereka yang kayak wah gila ini apaan nih. Gue kangen banget sama dia nyanyi lagi dan lain-lain. Dan itu semua dari seluruh dunia gitu. Dan mereka mengenal Indonesia. Dan itu menurut gue adalah salah satu bentuk kepahlawanan di jaman modern ini. Bukan lagi kita membunuh penjajah dan lain-lain gitu. Tapi justru kita dengan skill yang kita punya bagaimana caranya kita selalu mempromosikan Indonesia. Gitu. Itu pernah kepikiran gak dari beli dewa sendiri bahwa ini adalah salah satu bentuk perjuangan beli dewa sendiri untuk mendedikasikan kemerdekaan kita yang dulu dimenangkan oleh pahlawan-pahlawan kita gitu 76 tahun yang lalu. Enggak malah gak kepikir. Oke ya udah. Malah gak kepikir bahwa itu adalah perjuangan apa Indonesia lewat musik gini-gini. Karena intinya sih sebagai seniman kepala itu kan gerak terus harus bergerak. Ya. Kalau kita cuma hidup nungguin terus diajak main baru gitu mungkin beda setiap orang beda-beda. Kalau gue kepengennya itu memang walaupun udah tua karena kadang-kadang dibilang semua umur tambah tua tambah tidak produktif kan gitu. Gue malah pengen ngelawan itu. Right. Justru ah gue harus bikin album. Bikin album terus bikin album terus dan karena kebetulan dari sejak tahun 2002 gue bikin album di luar rekaman di luar. Walaupun memang kalau dibilang Go International enggak juga gitu kan. Oh Go International itu juga bukan cuma karena bikin album di luar gitu. Tapi ya kalau tadi dikaitkan dengan bahwa orang jadi kenal Indonesia ya sangat bisa-sangat bisa masuk karena belum tentu juga mereka kenal Indonesia. Kalau tadi mengkaitkan soal John Frusciante gitu itu balik lagi semua hal mungkin itu namanya spiritual mungkin ya. Oke. Dapet sebuah perjalanan yang orang lain enggak pernah ada dapet itu. Seluruh dunia loh. John Frusciante itu keluar dari Red Hot Chili Peppers mungkin dia 10 tahun enggak pernah bikin album sama siapapun. Gak pernah mau. Gak pernah mau dan enggak pernah mau terima tamu. Gila. Tiba-tiba gue disuruh mampir ke rumahnya coba. Kan aneh itu orang aneh banget itu. Ke rumahnya terus jadi berteman setiap tahun gue rekaman yang lain lu mampir ke rumah ya gitu. Apa? Ya bahasa gue terbatas tapi nyambung-nyambung aja kan bahasa musik bisa nyambung. Bahkan terakhir waktu rekaman itu gue ngajak keluarga nih ngajak istri ngajak anak-anak. Dia bilang mampir ke tempat gue eh gue bawa keluarga gak apa-apa mampir aja. Mampir semua mau mesen makan apa sangat. Terus dia mau rekaman sama gue itu makanya kalau dilihat kenapa semua komen John Frusciante itu fansnya kan banyak banget. Dan gak pernah ngeliat lagi dia setelah ratawan dia keluar. Tiba-tiba dia ngeliat di kalau dia buka John Frusciante bareng fotonya sama gue. Jadi dia bingung ini siapa sih orang gitu. Nah mending gitu gue di DM orang banyak banget. Wow. Waktu itu waktu rekaman sama Frusciante ada DM gini. Saya punya tabungan kalau gak salah orang dari mana ya Inggris atau banyak tuh semua negara. Tabungan gue gue mau habisin sebelum gue meninggal. Jadi boleh gak lu kasih tau hotel terdekat rumahnya John Frusciante. Gila. Jadi gue cuman pengen salaman udah terserah gue meninggal sampe gitu gue gak jawab. Gapain ini nyari-nyari. Kan orang-orang kayak gitu kan aneh-aneh. Iya fanatiknya parah banget. Bisa bener bisa juga ngarang bisa juga kan gitu loh. Jadi cuman akhirnya mikir. Lu beruntung banget lu bisa main ke rumahnya dia dan abis itu. Bisa. Bahkan ada satu orang musisi LA yang Mathios Asato ya. Pemain gitar yang sekarang sangat terkenal di sosmed gitu. Dia ketemu, nemuin gue. Karena ngeliat foto gue sama John Frusciante. Dia bilang John Frusciante itu dewa gue. Dia bilang gue tinggal di LA gue gak bisa ketemu. Tapi lu kok bisa katanya gitu. Wow. Ya gak ada yang nyangka. Itu balik lagi mungkin itu sebuah perjalanan yang. Ya kalo orang bilang itu ada karma. Mungkin itu adalah bagian apa yang menjadikan gue bisa ketemu itu. Yang orang lain gak dapet. Betul. Ketemu Dream Theater Jordan Roach waktu di Jogja pun juga sama. Orang lain gak bisa. Ketemu di belakang panggung gak bisa. Gue diundang ke kamarnya gitu. Untuk ngobrol gitu. Bahkan main bareng gitu akhirnya. Akhirnya. Jadi sebetulnya kalo ngomongin hebat. Banyak banget pemain gitar yang hebat. Yang lebih hebat tadi gue banyak. Jujur gue tuh bukan pemain gitar yang tekniknya jago enggak. Tapi kalo pemain gitar yang paling beruntung mungkin. Paling beruntung yang paling bener gitu. Ini gila sih seorang dewa bujana bilang kalo misalnya yang paling jago ya mungkin gak juga gitu. Itu kayak kerendahan hati yang tingkat. Enggak, tapi beneran. Tingkat beli dewa. Tingkat dewa. Beneran, beneran banyak sekali pemain. Apalagi sekarang. Sekarang ini kita harus jujur akuin musisi Indonesia yang muda-muda itu hebat-hebat. Jadi gue termasuk penganut gak harus belajar sama yang senior. Belajarlah sama yang baru. Kalo gue itu. Karena kalo orang bilang yang senior pengalaman iya. Teknik orang baru lebih hebat gitu loh. Harus-harus kita. Kalo kita mikirnya wah udah senior nih. Misalnya gue bilang wah udah senior. Senior apaan duluan lahir doang. Iya, iya, iya. Duluan lahir doang ya. Ya kalo gue bilang gitu. Iya. Jadi harus belajar sama yang lebih muda. Karena yang lebih muda itu jauh lebih tau sekarang. Kayak contohnya kita nih misalnya. Gue di rumah. Komputer pasti nanya ke anak. Iya, iya. Pasti itu kan juga. Masa salah lu. Masa selalu mau gitu. Mungkin dulu jaman kita. Orang tua kita gak bisa gituin kita. Sekarang gak bisa. Sekarang udah gak bisa. Tapi itu juga sih menjawab pertanyaan gue sih actually. Karena gue sempet penasaran gitu. Kayak gila ini beli dewa udah sama John Fruciante. Abis itu sama nama-nama you know. Di dunia yang mendunia itu. Tapi abis itu ngeliat ada video lagi. Lu duet sama ojol bergitar. Gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi itu kan bener-bener kayak. Kelasnya wow. Range nya gede banget gitu. Lu harus memiliki kerendahan hati banget. Padahal sebenarnya kalau misalnya seorang beli dewa bujana bilang. Sorry ya gue udah main sama gitarisnya Red Hot Chili Pepper. Gue udah harusnya akan lebih ke yang berikutnya. Yang lebih tinggi lagi. Tapi lu tetep aja gak apa-apa kok. Kalau misalnya gue bisa main sama ojol bergitar juga gitu misalnya. Ya kenapa mesti enggak gitu. Ya wow. Kan ada orang-orang. Iya, iya. Enggak apa ya. Ya itu namanya hidup itu kan gak. Ya siapa yang pernah tahu ada pandemi gini. Sekarang kita harus lihat real. Orang semua susah sekarang. Ya gue juga susah pastinya. Orang gak kerja 2 tahun hampir. Masa mau gengsi gitu. Terus sekarang misalnya kita. Itu kan gara-gara kemarin bikin Aurora Challenge. Salah satu ini menarik nih. Ojol beneran gak dia ojol nih gitu. Ya. Dan akhirnya kita pilih dan ajak duet. Nanti minggu depannya mau bareng main bareng gitu. Dia bingung. Mas kok mau sih sama gitu pertanyaannya. Lah lu mainnya bagus gitu. Mau bilang apa. Dan sejujurnya gue gak bisa main kayak dia gitu. Harus-harus diakuin yang gaya. Jadi kalau musik itu mungkin sama kayak jadi host jadi apa. Ya ada style sendiri. Itu gak bisa dipelajarin gak bisa. Satu hal yang gak bisa dipelajarin adalah karakter kan. Karakter itu gak bisa di. Gak tahu ada gak pelajaran gitu kan. Bisa pelajaran gak kayak yang eksak matematik gitu. Ini kali ini kan bisa itu. Kayaknya kalau karakter seseorang itu sulit gitu. Itu udah terjadi seperti itu. Kayak orang pelukis juga. Ditiru bisa tapi tetep beda kan gitu. Ya. Nah sama aja kalau gue bilang. Mau dia ojol. Mau. Memang kalau bagus. Ya bagus gitu. Ya. Dari beli dewa sendiri. Pernah gak mikir untuk meninggalkan Indonesia dan berkarya di Amerika gitu. Karena kalau misalnya yang saya lihat. Ya. Ya. Orang Amerika itu bener-bener sampai. Mendewakan seorang dewa. You know. Seorang dewa bujana gitu. Kayak gila ini. Sampai even si gitaris Red Hot Chili Peppers sendiri. John sendiri tuh bener-bener kayak bisa menerima lo. Sampai semua orang juga bingung gitu. Berarti lo kayaknya udah ada rasa acceptance gitu. Udah lah kalau kayak gitu gue disitu aja deh. Disini kayaknya. Belum tentu semua orang ngerti nih musik gue. Mereka ngerti di bagian ketika gue jadi gigi gitu. Di pop gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin passionnya. Atau pengakuan yang diharapkan oleh seorang dewa bujana sendiri. Mungkin lebih ke arah jazz. Atau yang you know yang lebih dalam. Lebih niche. Di Indonesia itu gak semua orang bisa nangkep gitu. Aliran tersebut gitu. Pernah gak? Dulu iya. Dulu pernah kepikir. Sebetulnya memang cita-cita dulu kan. Waktu lulus SMA memang pengen sekolah di Amerika. Hmm. Gak, gak. Walaupun memang akhirnya tau gak semudah itu. Ya. Ke Amerika harus punya duit kan gitu. Akhirnya setelah di Jakarta hidup jadi musisi. Punya duit pun pengen sekolah juga gak kesampaian juga. Banyak hal yang menghalangi lah. Right. Akhirnya sampai waktu tahun itu 2001 ya mau keluar dari gigi. Itu pengen kabur sebetulnya itu titik-titik poin mau benar-benar mau pindah ke Amerika gitu. Oh wow. Jadi gak tau sebelum berangkat tahun 2002 itu akhirnya bikin album Samsara itu disana. Pertama kali rekaman di Amerika. Ya ketemu ini calon istri nih waktu itu. Di Amerika? Gak, ketemu di Bali. Oh di Bali. Ya tadinya gak pengen nikah lah gitu. Tapi ya ketemu akhirnya ke Amerika tetap tapi akhirnya pulang dan nikah. Jadi gak jadi nah itu poin-poin seperti itu kan berjalan. Waktu sudah nikah pun waktu udah punya anak satu pernah pengen pindah lagi. Pernah pengen pindah. Karena memang ngebet banget bukan karena soal selera musik enggak juga. Oke. Karena di seluruh dunia juga sama yang terkenal pop juga tetap kan. Musisi jazz juga susah gitu loh. Apalagi persayangannya berat. Tapi kalo di dunia pop itu mungkin gak terlalu dilirik misalnya. Misalnya Justin Bieber gak akan ngelirik beli dewa gitu misalnya. Atau Justin Bieber atau siapalah gitu ya gak akan ngelirik mungkin musisi pop yang ada disini mungkin. Oh iya iya. Tapi kalo misalnya dari jazz pengakuan dari musisi jazz untuk ngelirik musisi jazz Indonesia itu chance-nya lebih besar sekali gitu misalnya. Iya cuman memang setelah itu sekitar 2007 kalo gak salah dari situlah mulai gak kepikir lagi untuk kesana. Apa yang terjadi? Berat hidup disana itu berat. Jadi kalo dibilang bahwa Go International tuh keren, keren judulnya. Judulnya keren tinggal di Amerika tinggal di mana. Ya kayak Anggun mungkin enak ya udah di itu bener-bener itu namanya Go International. Sulit kayaknya pasti orang-orang kita yang tinggal disana sedikit yang mungkin masih hayalan aja itu. Bahwa bisa gak kayak bisa gak suksesnya kayak ya tadi bilang Justin Bieber atau itu. Atau pemain jazz siapa misalnya yang top seorang Cikorea Herbie Angkok gitu. Gak mungkin kayaknya gak mungkin gak tau ya kayaknya hal itu gak mungkin banget dan gak pernah kepikir lagi. Setelah itu jadi gue pikir yang paling penting gue bisa bikin musik dan bisa beredar di seluruh dunia. Mereka bisa suka itu aja udah cukup dan bisa jadi satu apa ya legasinya mungkin nanti. Karena kalo gak cukup juga dengan punya album segini bahwa lu udah bisa di Amerika disana bisa gak bisa makan nanti malah. Harus-harus real juga lihat biar gimana pun juga Indonesia itu paling enak seluruh dunia. Setuju. Jadi kalo misalnya ada orang apalagi kalo orang-orang yang sorry ya kalo baru-baru kita baru lagi misalnya kayak lagi rekaman di LA atau di New York ketemu orang-orang Indonesia yang baru disana. kan kadang-kadang lebih gaya dari wah lu gak kayak disini di Indonesia itu jelekin Indonesia kerjanya kan. Sering kan ada yang gitu kan. Iya. Ah Indonesia tuh parah gini. Lu gak tau aja ya coba aja disitu. Lu coba tinggal disitu aja selama berapa tahun gitu. Iya. Kerja disana kerja jadi apa lu disitu gitu loh. Disini kita gak kerja masih bisa hidup ini buktinya 2 tahun kita gak kerja hidup juga kan gitu. Jadi gak ada sih kepikiran untuk dibilang bahwa bisa tinggal disana kayaknya gak ada gitu. Gak bukan satu budayanya udah beda yang banyak hal sih yang harus dipikirkan. Saya sempet soalnya saya sendiri juga pengen banget lah maksudnya sebagai presenter. Wah suatu saat gue juga bisa bakal sebesar ini gitu kan go internasional. Saya pikir setiap orang kreatif atau yang di entertainment selalu kayak kita pengennya itu ada di Hollywood gitu. Misalnya di LA, di Amerika. Cuman ada satu momen dimana saya harus berdamai dengan ambisi saya. Dimana ambisi saya itu pada akhirnya saya harus mempertanyakan. Sebenernya lu pengen nyari pengakuan dari siapa sih? Kayak gitu kayak kenapa sih butuh banget pengakuan untuk bisa go internasional. Padahal kita disini ya saya disini bisa lebih mempengaruhi banyak orang daripada saya di Amerika. Misalnya kayak gitu. Mungkin di Amerika saya gak terlalu bisa gak terlalu efektif itu gitu. Untuk memberikan influence yang positif ini gitu. Dan mungkin gak bukan sebuah kebetulan Tuhan menciptakan saya untuk berada di Indonesia yang sangat indah ini sih. Iya. Ada gak momen dimana beli dewa sendiri itu akhirnya harus berdamai dengan ambisi tersebut untuk tidak ke Amerika. Itu yang tadi bilang tahun 2007 tuh kan tadinya udah mau pindah ketika ketemu temen sendiri nih temen lama di Amerika jalan bareng. Dia ceritain kehidupannya. Kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya disana gak pernah tidur kerja melek terus dan pernah suatu waktu anaknya gak bisa pulang karena kuncinya dibawa gak bisa pulang sekolah. Itu katanya kalau di Amerika bisa orang tuanya bisa kena kan. Iya, iya, iya. Jadi. Nah itu gak ngerti dah istilah disana pokoknya. Wah. Enggak dah gue gak pengen itu aja. Sejak itu gak pengen jadi lebih memilih gue. Kalau gue bisa di Indonesia gue punya uang ya seperti orang-orang yang bisa liburan ke luar negeri. Itu lebih nikmat. Iya. Atau sekalian kalau punya uang banyak tinggal lah 2 bulan sana kalau pengen ngerasain gitu aja. Jadi jangan disana jadi pekerja gitu aja. Tapi ini kan pendapat pribadi. Betul. Jujur aja gue juga bangga tapi ngeliat kayak siapa misalnya Joy Alexander bisa diakuin. Atau Reg Brian gitu. Itu terkenal seluruh dunia. Itu gak pernah ada yang nyangka juga. Itu benar. Kalau bisa kayak gitu luar biasa. Iya. Nah itu kalau pilihannya kalau bisa kayak Anggun kayak. Jota Slim. Iya Jota Slim. Atau. Agnez Mo. Niki. Nah Niki kayak gitu. Itu bisa bawa nama. Nah itu bisa bawa nama Indonesia banget itu. Salud gue sama orang-orang itu. Betul. 2001 gue udah mikir untuk ninggalin Gigi. Itu. Apa yang terjadi? Kalau dulu pengen ninggalin Gigi bukan karena tidak senang sama Gigi. Tidak ya. Punya cita-cita yang berbeda. Punya cita-cita yang berbeda dan akhirnya gak kesampean gitu loh. Kalau mungkin itu dijalanin mungkin gak punya album kayak sekarang segini banyaknya. Betul. 1 1 2 2 Tidak k Hundred 3 U